Cara melacak smartphone yang hilang Pernahkah kamu kehilangan smartphone? Entah itu dicuri atau hanya sekadar lupa menaruh. Kalau saya sendiri sih lebih sering lupa dan juga sering disengi teman yang suka menyembunyikan smartphone. Untuk mencegah smartphone kamu hilang karena dicuri. Sementara untuk kamu yang lagi kehilangan smartphone Android, dan bingung gimana cara mencarinya. Saya punya tips untuk kalian guna cara melacak smartphone Android yang hilang. Cara melacak smartphone Android yang hilang dengan Android Device Manager. Seperti yang kamu ketahui, smartphone Android didukung penuh oleh Google. Karena itu, mari kita coba lacak smartphone Android yang hilang tersebut menggunakan layanan milik Google. Selain menghargai Google, cara ini tentunya lebih akurat dibandingkan menggunakan aplikasi pihak ketiga yang lain. Nah, layanan dari Google yang dimaksud adalah menggunakan Android Device Manager. Untuk berjaga-jaga jika Android kamu hilang, segera download aplikasi Android Device Manager dan install di smartphone kamu. Aplikasi ini berperan penting untuk mencari Android yang hilang. Cara melacak Android yang hilang langsung dari Android. Fungsi utama dari Android Device Manager adalah untuk mengendalikan perangkat Android kamu dari jarak jauh jika sewaktu-waktu hilang. Dengan mengaktifkan layanan ini, kamu bisa melacak mengunci smartphone, hingga menghapus data yang ada di smartphone jika Android kamu hilang. Caranya adalah sebagai berikut, setelah Android Device Manager terinstall, silakan buka aplikasinya. Lalu jangan lupa acap. Selanjutnya, silakan login dengan akun Google yang aktif pada smartphone kamu. Ingat, harus akun Google yang aktif dan terhubung di smartphone yang digunakan. Jika kamu menggunakan dua smartphone, kamu bisa menemukan lokasi smartphone kamu yang hilang langsung dari smartphone kamu yang lain. Selanjutnya tinggal pilih perintah yang ingin kamu berikan, apakah akan memaksanya berdering, menguncinya, atau menghapus datanya. Cara menemukan Android yang hilang menggunakan komputer. Jika kamu hanya punya smartphone, jangan khawatir. Pasalnya Android Device Manager bisa juga diakses lewat komputer. Cara menemukan smartphone Android yang hilang tanpa aplikasi bisa kamu coba dengan cara berikut. Buka website www.google.com-android-divicemanager lewat browser. Silakan login dengan akun Gmail yang kamu gunakan pada smartphone Android kamu. Saat muncul alet, klik accept. Selamat, kamu berhasil masuk Android Device Manager. Untuk melacak smartphone Android yang hilang, kamu klik ikon GPS yang ada di pojok kanan pop-up. Jika ternyata GPS di smartphone kamu tidak aktif, kamu tidak akan bisa mendapatkan lokasi. Namun, kamu masih bisa meresetnya dengan menekan tombol RAC. Dengan gini smartphone kamu akan masuk ke pengaturan pabrik dan akan menyetel GPS untuk menyala. Jadi, Android kamu dapat kembali ditemukan. Demi mencegah kejadian yang tidak diinginkan, kamu dapat mengunci Android dengan password menggunakan fitur, Lock. Jika curiga smartphone kamu disembunyikan atau lupa menyimpannya. Tapi jika smartphone Android dalam keadaan silen, kamu bisa menggunakan fitur, Ring. Dengan gitu Android akan mengeluarkan suara penuh. Perlu diingat, cara melacak smartphone Android yang hilang ini hanya bisa kamu gunakan jika Android kamu dalam keadaan aktif. Meski belum ditemukan cara yang tepat, tapi bukan tidak mungkin jika melacak smartphone hilang dalam keadaan mati pun bisa dilakukan. Jika kamu punya pengalaman dan cara mencari Android yang hilang, share ya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!